Dalam pemirsa tujuh pelaku dewasa kasus pengeroyokan supporter Persija Jakarta Haringga Sirila menjalani sidang perdana di pengadilan negeri Bandung Selasa siang ketujuh terdakwa yang diduga otak dari penganyayaan tersebut di dakwa pasal berlapis yakni pasal 1.70 KUHP tentang penganyayaan dan pasal 3.38 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman maksimal untuk penganyayaan 12 tahun Sidang perdana kasus pengeroyokan anggota Dejekmania Haringga Sirila dengan tujuh terdakwa dewasa yakni CG, AA, DS, GA, BD, ADA, dan JS digelar di pengadilan negeri Bandung Selasa siang dipimpin Majelis Hakim M. Basir dengan agenda dakwaan jaksa Dalam dakwaannya, jaksa penonton umum yang diketuai Melur Kimaha Randika mendakwa ketujuh terdakwa yang merupakan otak penganyayaan tersebut dengan pasal berlapis yakni 1.70 KUHP tentang penganyayaan dan 3.38 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman maksimal untuk penganyayaan 12 tahun Menagapi dakwaan tersebut, kuasa hukum terdakwa Dadang Sukma Wijaya mengaku tidak akan mengajukan eksepsi dan akan dibuktikan pada persidangan Satunya pasal 1.70, kemudian pasal 3.38 itu Kemudian pada saat tadi menyampaikan di persidangan setelah proses pembacaan surat dakwaan, kami kepada syarat hukum tidak mengajukan eksepsi terhadap isi dakwaan itu kami kita Karena di sisi lain, terdakwa juga memang disitu kreatif untuk itu Nanti kita bongkar semua proses terkait dengan kasus yang ini Kita ikuti prosesnya, kemudian nanti kita akan sampaikan di pembelaan nanti Sebelumnya ketujuh tersangka diamankan aparat kepolisian setelah terbukti dinyatakan bersalah karena terlibat pengeroyokan terhadap supporter Persija Haringga Sirila hingga tewas Saat pertandingan antara Persib vs Persija di Stadion Bandung Lautan Api 23 September 2018 7 dari 14 pelaku yang masih di bawah umur telah disidangkan dan diponis penjara Satu diantaranya diponis bebas